Intro Puluhan unit rumah di lokasi berupa komplek di desa Megasari, Kecamatan Pelalot Utara, Kabupaten Kota Baru, tampaknya dibiarkan terlantar begitu saja. Proyek yang dibangun sekiranya 2 tahun lalu itu, diketahui merupakan proyek yang didanai oleh APBN melalui Kementerian Perumahan Rakyat yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil, di lingkup pemerintahan Kabupaten Kota Baru. Warga mana mas? Megasari asli sini. Mas gini, ini kan ada bangunan perumnas ya. Setahu sampian nih perumnas buat apa ini mas? Ya informasi sih untuk PNS gitu pak. Setahu saya sih, karena kan ada pelangnya di luar sana. Nah ini banyak kan kayak gitu. Terus masih dikerjain gak nih? Paku pak udah lama ini, hampir setahunan ya sudah. Udah kemana orang? Udah gak tau pak, alatnya aja mau dijual itu. Alat apanya? Alat-alat yang kemarin buat bikin buat takunya itu. Entah kenapa proyek tersebut tak lagi diteruskan. Setidaknya lebih 1 tahun bangunan di komplek perumahan itu tak lagi dilanjutkan. Kondisi di sekitar komplek perumahan tampak ditumbuhi oleh pepohonan semak yang cukup rimbun dan tinggi. Selain itu, letak ke lokasi yang berada cukup jauh dari pemunggiman warga setempat dan berjarak cukup jauh pula dari pusat kota. Meski demikian, menurut beberapa sumber, telah cukup banyak para pegawai negeri sipil yang berminat untuk memperoleh bangunan rumah di komplek yang entah kapan selesai pembangunannya itu. Dari Kopatin Kota Baru, ini Surya Putra melaporkan untuk channel 18. Terima kasih telah menonton!